Halo guys, welcome to Mugasports. Buat kalian yang pertama kali pengen coba yang namanya hobi menembak, pasti suka bingung. Mending mulai dengan senapan yang mana. Nah, jadi di video kali ini kita mau bahas mana sih senapan yang cocok buat pemula atau entry level. Penasaran? Yuk kita bahas satu-satu. Oke, jadi sekarang kita akan mulai dengan harga yang paling murah, yaitu senapan kompa dari Sharp. Jadi, pada saat kali ini, untuk yang paling murah di toko kita adalah senapan Sharp seri yang ini. Jadi, dia harganya di 460 dengan pokor kayu, dan dia adalah senapan kompa ya, jadi sistemnya seperti ini. Kalian kompa seperti ini, lalu untuk load pelurunya seperti ini, masukin peluru, tutup, dan kalian bisa tembak. Seperti itu. Pompanya biasa 3-4 kali standar untuk senapan kompa, bisa juga sampai 8 kali untuk power yang maksimal. Jadi, ini yang paling murah. Lanjut lagi, kalau untuk Sharp ada beberapa pilihan. dan buat kalian yang pengen popor fiber, dia ada yang seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke brand berikutnya. Jadi, untuk senapan kompa yang di atas ini, kita punya brand Canon. Jadi, untuk Canon ada di sini, dia harganya start di Rp 1.050.000. Jadi, seperti ini tampilannya. Cara penggunaannya sama, masih seperti itu. Di pompa, peluru di sebelah sini, tutup, tembak. Nah, memang kalau untuk Canon sendiri, dia punya build quality yang oke banget untuk brand lokal. Jadi, dia punya popor yang cukup solid, dan jadi ini bisa juga jadi pilihan bagi kalian yang pengen memulai dengan senapan kompa. Nah, buat kalian yang penggemar senapan kompa, tapi pengen yang premium, kita punya namanya Greyhound LR800. Jadi, dia diimpor dari China. Dia sudah punya sistem magazine seperti ini. Jadi, kalian kokang. Ini single shot yang diberikan. Kalian bisa pakai magazine. Nah, sistemnya sama. Jadi, kalian bedanya tuh kalau dengan senapan yang lain, dia harus dikokang dulu. Baru kita pompa seperti ini. Dan nanti tutup, lalu dia siap tembak. Jadi, memang kalau untuk Greyhound sendiri, dia punya akurasi yang mumpuni banget. Nah, cocok banget buat kalian yang memang penggemar sistem senapan pompa. Nah, kalian pengen yang sistem PCP? Ada juga. Jadi, untuk senapan ini, dia ada juga yang versi PCP-nya. Nah, ini adalah Greyhound PR900W. Dan kalau diperhatiin, ini yang gen 2 ya, tipenya di sini. Jadi, untuk PR900 sendiri, bisa dibilang udah legend lah ya di Indonesia. Karena, dia udah ada di Indonesia dari mungkin tahun 2016, 2017-an mungkin. Dan bisa dibilang, ini adalah senapan PCP impor paling murah yang ada di Indonesia saat ini. dia harganya ada di Rp 2.980.000.000. Dia sudah beregulator. Dia punya sistem sama. Dia bisa begini, dikokang, bisa single shot, bisa magasin. Lalu, kalau kalian perhatikan juga, sama dengan LR800, dia sudah menggunakan woodstock yang bisa dibilang premium banget ya. Kelihatan dari warnanya, dia memang kayunya udah kualitas yang oke. Apalagi, considering harganya yang sangat affordable. Kita coba tembak sekali yang senapan ini. Jadi, kalian tahu ya, powernya memang cukup lumayan juga untuk senapan ini. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk di PR900. Lanjut lagi, sekarang kita punya senapan yang memang viral banget. Yaitu adalah, ini, yang pertama muncul adalah Greyhound T-Rex yang versi rifle atau klasik style seperti ini. Singkatnya aja, dia dulu pertamanya, dia sudah pakai serobong ya, dari sananya. Lalu, di depannya ada yang bentuknya segitiga, itu seperti peredam internal, cuma memang kurang meredam dengan optimal. Nah, kalau sekarang sudah dipasangin dengan serot baru, sudah ada derat peredam. Dan kenapa senapan ini populer banget? Karena dia dengan kapasitas tabung angin yang besar, dia sudah beregulator, dan looks-nya, mungkin dengan kalian lihat juga, sudah tahu kenapa senapan ini bisa viral. Nah, untuk cheekpiece-nya bisa naik turun, dan buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut, kalian tinggal baca-baca artikel di Megasports atau lihat video kita yang lainnya. Nah, yang berikutnya, varian yang datang berikutnya adalah T-Rex Bullpup. Nah, jadi, untuk T-Rex Bullpup, sama-sama viralnya, dan ini cocok banget buat kalian yang ingin berburu, dia punya sistem Bullpup ya, jadi, makanya bentuknya sangat pendek, laras start dari sini, dia sudah bermagasin juga, sudah, untuk varian yang terbaru, dia sudah dilengkapi juga dengan single shot. Kenapa Bullpup enak untuk berburu? Karena dia bentuknya sangat pendek, jadi, kalau kalian begini, posisi lagi menembak, kokang, dia sudah langsung siap. Kalau misalnya pakai senapan modal klasik, mungkin panjangnya sudah sampai segini berarti ya, mungkin kurang lebih sekitar segini. Jadi, buat kalian bermanuver, kalau misalnya apalagi di hutan yang lebat, jauh lebih nyaman pakai yang namanya sistem Bullpup. Bedanya dengan Bullpup lainnya apa? Kalau dengan Bullpup lainnya, biasanya dia punya kokangan di belakang, ini kokangan sudah di depan, jadi benar-benar comfortable banget. Sama, senapan ini sudah berregulator, dan juga dengan akurasi Greyhound T-Rex yang sangat terkenal. Jadi, itu dia alasannya kenapa senapan Greyhound T-Rex, baik itu yang klasik maupun yang Bullpup, itu worth it banget buat kalian miripin. Nah, jadi itu dia beberapa pilihan senapan yang cocok buat kalian yang baru mau mulai hobi menembak. Jadi, memang senapan-senapan entry level ini bisa dibilang sangat-sangat mumpuni kalau kalian compare mungkin ke 10 tahun yang lalu atau let's say 5 tahun yang lalu, dan di compare dengan yang sekarang, bisa dibilang berdealers itu dimanjakan dengan pilihan-pilihan yang luar biasa oke banget. Jadi, dengan harga yang affordable, kalian sudah bisa dapat senapan yang memang performanya sangat oke. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin salah satu senapan ini, kalian bisa langsung kunjungi kita di www.megah.co.id buat yang mau datang langsung bisa ke alamat berikut ini buat yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp di nomor berikut ini Sekian video kita kali ini See you on the next video Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.